Assalamualaikum, aku Ami, terima kasih ya udah mampir di channel aku Di video kali ini aku mau ngebahas penyebab badan kurus meskipun sudah banyak makan 1. Psikologis, banyak pikiran, stres, depresi dapat menyebabkan gangguan makan seperti anareksia dan bulimia sehingga mempengaruhi napsu makan anda yang berdampak pada penurunan berat badan 2. Diet ekstrim, diet yang mengharuskan seseorang membatasi makanan dalam jumlah tertentu atau bahkan tidak makan sama sekali hal ini sangat berbahaya untuk tubuh karena tubuh kekurangan banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak, dan serat 3. Faktor genetik, jika orang tua memiliki gen kurus maka kemungkinan besar anaknya juga akan kurus beberapa orang memang terlahir dengan metabolisme yang berbeda sehingga menyebabkan tubuhnya kurus dari segi medis hal ini tidak perlu dikhawatirkan keempat, aktivitas fisik atau olahraga yang berat yang menggunakan beban berat dan waktu yang berlebihan tanpa diseimbangkan dengan asupan nutrisi sehingga terlalu banyak kalori yang dibutuhkan dan hal ini menyebabkan badan kurus 5. Pekerjaan berat Banyak pekerjaan berat yang menyita pikiran, waktu, dan tenaga tanpa memperhatikan istirahat dan asupan nutrisi sehingga mempengaruhi emosi dan nafsu makan yang akhirnya membuat badan kurus seperti pekerjaan belasan jam atau yang harus memikul beban yang berat 6. Faktor penyakit Dalam kondisi medis tertentu seperti penyakit tiroid aktif gangguan pencernaan menyebabkan nutrisi yang tidak terserap dengan baik diabetes atau kadar gula dalam tubuh yang tinggi hingga kanker yang menyebabkan penurunan berat badan sehingga menyebabkan badan kurus 7. Penggunaan obat Ada obat-obatan tertentu yang menyebabkan hilangnya nafsu makan atau obat-obatan yang diresepkan dokter yang menyebabkan mual dan penurunan berat badan Kemoterapi juga cenderung mengurangi nafsu makan dan memperburuk penurunan berat badan Tips dari aku Banyak bersyukur, bahagia, dan berpikir positif karena bagaimanapun keadaan kita hidup adalah anugerah Kemudian konsumsi buah, sayur, roti gandum, kacang-kacangan keju, daging, ikan, telur, nasi merah yang memiliki karbohidrat tinggi Kemudian pilihlah camilan yang sehat yang mengandung protein dan karbohidrat yang membantu menambah berat badan Olahraga Olahraga disarankan memilih olahraga yang membangun kekuatan dan masa otot seperti yoga Nah, kebutuhi cairan Anda setidaknya 6-18 per hari Sekian video dari aku Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Terima kasih